Jangan kamu, berdua kita lewati jalan yang berlikum aja Eh, itu akunnya atas nama kamu, bukan nama aku ya? Hanya aku yang bisa ambil ya? Hanya aku yang bisa ambil Iya, sebenernya Bisa harus patah tangan Pak Gigi juga Bukan apa-apa, Pak Iya lah, orang Nafi sama Gigi sayang banget Aku yang bisa ambil Aku kan semua orang pasti sayang banget sama anaknya kan? Nggak mungkin lah kita mau bikin anak susah gitu Maksudnya, Pak Gigi sehari-hari kegiatannya ngapain aja? Tidur, main, tidur, main, les sekolah, tidur Sekarang udah banyak les, les gano, bahasa Inggris, gaji Iya, di rumah Tadi aku bangun setengah tujuh udah... Karena kamu ada fisioterapi Ya, karena aku bangun terus Kalau misalnya... Buat aku tuh nggak ada waktu untuk ke malas, nggak ada Pagi ini sekolah Sampai jam 11 Terus... Paling dia main-main Sampai sore Kadang-kadang sore Pokoknya kalau Senin dia lesnya les Sore tuh les berenang Nanti... Berenang di Fini? Iya, berenang jam 3 Abis maghrib ada les baca tulis Jadi, guru lesnya tuh yang setiap hari itu Dia tuh guru TK Jadi ngajarin pelajaran-pelajaran Ada matematika Terus bahasa Inggris, bahasa Indonesia Baca tulis, kayak gitu-gitu Nah, itu semua yang lesnya tuh aku semua Inisiatifnya Jadi, aku yang ini dia cuman bagian bayar Hari Kamis ngaji Terus hari Jumat dia ada les piano sama vokal Sekarang mau tambah lagi TK Wondo Wah, hebat dong Dia minta Iya, dia tuh lumayan suka belajar Nggak kayak yang... Ini... Itu kemauannya rapat? Iya Oh, berarti maunya dia sendiri? Maunya dia sendiri Kecuali yang misalnya kayak pelajaran-pelajaran Kayak yang baca tulis Yang wajibnya Yang maksudnya wajibnya Itu aku yang mau dia ditambah Tapi kata guru lesnya juga Aku lihat Dia tuh kalo les bisa 2 jam juga nggak ngeluh Gitu-gitu Fokus Konsentrasi Karena dia tuh ada kemauan Seperti anakku ngercek gitu Fokus banget gitu Iya, dia tuh Dia tuh punya kemauan gitu Jadi kalo misalnya dia tuh Pengen sesuatu Dia bilang sama aku, mah Ah, ah tuh di kelas tuh temen-temen Ah tuh pada bisa bahasa Inggris Ah tuh pengen Bisa bahasa Inggris gitu Dia tuh punya kemauan Kayak misalnya Aku kan kadang-kadang suka lupa Pas ngerjain dia PR Apa segala macem Dia tuh yang ngingetin aku, mah Ah tuh ADPR Katanya harus dikerjain Kalo kan nanti Nggak dapet nilai Nah itu Itu aku Karena aku tanggung jawabnya tinggi Kalo dalam pekerjaan dia Nggak ada tanggung jawabnya orang itu Jadi dia tuh Alhamdulillah tuh seneng ini Seneng belajar Dia bilang, mah mah nanti Kalo misalnya malem nih Waktu itu diajakin sama Raffi Ayu ah ke kantor Terus dia marah Papak, A'ah tuh besok sekolah Nanti kalo A'ah nggak bangun sekolah gimana gitu Dia tuh ada Kalu sekolah kayaknya Lumayan Dia ada maunya nggak kayak bapaknya Waktu itu mau sekolah ya Allah Sebenernya sih Si Raffiater nih Emang sejak kapan sih Dia mulai nggak suka dikamerain gitu Kayaknya dulu Oke-oke aja ya Yang pertama kali kita liat Filmnya Raffiater keluar tuh kan Belumur dia dulu Oh Emang Ada kejadian apa nggak sih Sampai akhirnya tuh jadi berubah gitu Sebenernya tuh Awal-awalnya berubah banget tuh Kayak dia tuh Apa ya Kalo sama orang banyak gitu Suka trauma Itu gara-garanya dulu Abis kayaknya tuh Pas film Raffiater ya waktu itu ya Promo film Raffiater Kan suka promonya kan suka rame Ada ya Dicubit-cubit Kecubit-cubit Kecakat-cakat Sampai luka gitu Tunggu Padahal aku pernah liat tuh Latihan dulu tuh Sebelum nonton bioskop kan Biar berisiknya Iya Iya Latihan dulu aku liat tuh Soalnya Dia tuh kayaknya Ya itu trauma gitu Waktu itu kan dia umurnya udah 2 tahun ya Waktu itu ya Gak ngerti Takut katanya kalo ketemu orang banyak Jadi kalo ketemu orang itu Dia tuh pake topeng Pake topeng Pake topeng sama pake jaket yang panjang Katanya biar gak dikena cekar lagi gitu Karena waktu itu cekaranya sempet di muka ya Di muka sama di perut Panjang banget Kaki sama di tangan Kaki sama di tangan Dicubit Waktu itu di luar kota di Padang Sebenernya gak apa-apa ya Gemes liatin Tapi kalo untuk megang kan namanya Lagi jalan, ketari tarik rame Pasti kan emang mungkin Penonton gak sengaja gitu Ya gitu Tapi kan jadinya Ada pelukunya Ada pelukunya Itu jadi trauma Anak sampe gede kan Iya sampai sekarang Jadi sekarang kalo misalnya kayak Misalnya ada fans mau ngajak foto bareng gitu Dia tuh pasti udah ngomong Sama kita aja susah Hmm Karena tapi emang aku ajarin dia dari kecil gitu Kalo misalnya Kan kadang-kadang misalnya ada fans Mbak boleh gak minta foto bareng sama Ravatar Aku selalu bilang Begitu dia udah mulai mengerti diajak ngomong ya Tanya aja sama anaknya Kalo aku sih boleh gitu Tanya aja sama anaknya Jadi dia tuh merasa Dia bisa menjaga dirinya sendiri gitu Di saat itu Jadi dia tuh kalo ditanya Misalnya dia udah jawab baik-baik nih Gak mau tante Gak mau Oh begitu Terus kan kadang-kadang orang ada yang suka iseng ya gitu Luarin kamera gitu foto Dia kan merasa diserang gitu kan Maksudnya gue udah Itu anak kecil loh Bukannya kita yang ngajarin Untuk gak mau foto apa segala macam Dia bilang gak mau Maksudnya dia suka ngomong gini Kayak Ah tuh gak mau di foto Tapi kalo mau ngobrol aja Dia gak apa-apa diajak ngobrol tuh senang gitu Ini kita nih kalo nanya Ravatar nih Iya sayang ke atas yuk Yuk Ngetes ya Ngetes Yuk kita lihat yuk Selamat pagi Cinta Ada Om Roger sama Tante Chika ini Baru punya bayi namanya Baby Sakil Selamat pagi Ah ah Amu mau tanya dulu Mau di syutingin gak? Gak Hmm? Gak mau di video Eh gak mau di videoin Nah tadi kamu udah liat tuh Kalo Ravatar tuh emang gak bisa Dia tuh gak Udah gak mau lagi gitu Tadi mau Mau kita mau ngumpet-ngumpetin kamera dia tau Iya 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 Ah gak mau syuting Gak mau di videoin 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 Ini susu coklat. Coklat, oke. Dari mengolai. Adi, adi, adi. Sekarang kita bikin adonu basah. Nah, sekarang mumpung lagi ada. Jika sini, aku minta ajarin ini. Apa-apa? Hijab-hijab. Oh, yang simple ya. Apakah kamu biasanya gimana sih? Aku super simple banget sih. Karena kan aku pake hijab termasuk baru juga ya. Oh iya bener, baru yang waktu. Belum nikah kan? Iya. Setahun sebelum nikah lah. Kamu setahun ya? Sekarang udah mau 2 tahunan. Nggak 2 tahunan, belum nikah. Jadi kalau aku tuh, biasanya kalau pake cheap food itu tuh Kalau misalkan emang bener-bener agak rimu banget acaranya. Kerjaannya juga agak rimu banget. Baru pake cheap food. Kalau kayak gini nih nggak pake cheap food. Kadang-kadang biasanya pake cheap food itu bikin pusing ya. Iya, iya, iya. Bener-bener. Anggoh, bisa sih emang dari dulu? Emang kalau sama Roger gitu emang ini, romantis gitu? Hah? Kalau dari pacaran sih? Iya sih. Maksudnya... Roger itu kunci. Romantisnya apa? Aku. Plus? Iya, cuman Roger itu emang kitanya nggak bisa jauh juga. Dia tuh orangnya kayaknya lembut gitu. Oh iya, banget. Kalau ngomong tuh... Beda sama aku. Beda jauh. Iya. Kalau ngomong maksudnya bukan pas sembalin aja. Kalian. Gak usah ke cewe deh. Laki aja kayak ngomong ke laki. Iya. Gini gitu ya. Dia ngomongnya lembut. Sampai orang juga suka salah paham. Wah, curhat. 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 Banyak cuman-cuman salah paham. Iya kan. Aku selalu bilang. Pakai jangan kayak gitu. Ya kan gimana. Tapi emang dia sebenarnya kesemua orang kayak gitu. Cuman yang kadang-kadang pernya aja ya. Salah paham. Salah paham. Banyak kesalahan paham. Dalam hidup ya. Iya. Oh itu harus pakai ciput gitu. Emangnya? Iya. Pas Nina kan. Sebenarnya enggak juga boleh. Asal gak dicintai. Tapi ini ya. Ini ya apa? Oh bagi gimana aja aku? Tuh. Kita simpelnya kan. Terus apa? Tapi kamu remut rontok gak? Pakai hijab gak sih? Enggak. Pakai apa? Masa soalnya kan belakangnya kalau pakai hijab nanti rontok gitu. Terus menyusui rontok. Tapi aku enggak. Enggak. Belenong. Masih bayi. Aku juga belum waktu itu. Berarti umur berapa itu? Nanti dia udah mulai. Biasanya di fase-fase main uddah gitu. Oh gitu. Ngaduh ribunya apa? Enggak tau sih katanya. Soalnya kan hormalnya udah mulai mungkin. Udah mulai balance. Aku tuh ngerakatan setahun baru. Mensurasi lagi berapa? 8 bulan. Udah mens lho? Aku udah. Aku mungkin karena gak mensnya sekali ya. Mungkin. Aku udah sih. Aku 8 bulan. Cepet banget loh. Hati-hati jadi lagi. Kamu tuh berarti sekarang kalau kemana-mana bawa tips gitu? Karena kan mama aku udah pulang ke Medan. Jadi dibawa. Biasanya ada keluarga yang Roger nemenin. Jadi ikut juga gitu. Karena kan aku asipul. Jadi pengennya tuh langsung gitu. Iya bener sih. Kalau gitu kan aku bawa terus. Kenapa tuh mau aku bawa terus? Iya. Kali nunggu di mobil. Sama persis. Gimana guys? Aku kalau pakai hijab. Masya Allah. Oke nih bro. Kayaknya kita udah siap nih. Udah sebelum menik nih ya. Sekarang kita tinggal. Goreng. Gorengnya gini bro. Sini lo. Emang begitu bikin odah ade gak? Ah. Isip lo. Tuh. Iya minyaknya belum panas. Jadi dia gak bubuk-bubuk. Tuh. Tuh. Lada. Bener nih gagal nih. Iya gagal bro. Yah. Gak jadi nunjukin ke istri bro. Tapi lu jangan kasih tau ke Gigi ya. Kita gagal ya. Kita pesen aja gimana. Udah lah. Kau jujur aja. Ah. Jangan jujur gengsi. Pak, emang dia ngajarin anak buahnya bohong lulu. Bukan dia bohong, nggak bohong. Bilang aja, anak. Tau, bilang aja, aku nggak bisa. Tidak usaha, tapi nggak usaha. Tidak, bro, kita bukannya bohong ini. Kita kan melakukan yang manipulasi dikit. Hmm? Kita telpon, cari, dia ojek online. Cari makanan online, kodading. Mereka juga nggak akan tahu. Yang penting mereka makan udah kenyang, meres. Yaudah terserah bos aja deh. Yaudah deh. Lihat, gue nggak usah ngasih tau. Mer, rapihin. Jangan sampai ketahuan gue peser ya. Iya, yaudah buruan bos. Wuh, bagian yang aneh-aneh bikin odading. Kok odading bentuknya begini ya? Menjagamu, berdua kita lewati jalan yang berliku. Ada... ... ...